Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah membentuk delapan koalisi kemampuan untuk Ukraina. Apa saja dan bagaimana nasib dari program tersebut? Koalisi ini dibentuk saat terjadi kelumpuhan politik Amerika dan kegagalan Eropa guna memberi bantuan ke Kiev. Ini menjadikan Ukraina mengalami kemunduran di banyak wilayah. Dari kondisi tersebut kemudian ada upaya multi cabang untuk menciptakan saluran jangka panjang bagi bantuan ke Kiev. Koalisi dibentuk oleh kelompok kontak pertahanan Ukraina pada Februari 2024 lalu. Kelompok ini terdiri dari 50 negara. Hingga 26 April kontak grup secara kolektif telah memberikan komitmen bantuan keamanan senilai 95 miliar dolar Amerika ke Ukraina atau sekitar 1.500 triliun rupiah. Lantas apa saja delapan kemampuan yang disiapkan? Negara mana yang memimpin dan terlibat dan sejauh mana hasilnya? Yang pertama, Koalisi Angkatan Udara Koalisi ini dipimpin oleh tiga negara yakni Denmark, Belanda, dan Amerika. Sebanyak 16 negara juga terlibat dalam program pesawat tempur. Belgia, Denmark, Norwegia, dan Belanda semuanya berkomitmen untuk memasuk pesawat. Sementara Denmark, Rumania, Inggris, dan Amerika menjadi tuan rumah bagi pelatihan pilot. Negara-negara Eropa sejauh ini menjanjikan 45 jet untuk dikirim ke Ukraina. Dengan yang pertama dari Denmark, Belanda sejauh ini telah mengirimkan 11 pesawat ke pusat pelatihan F-16 Eropa di Rumania. Amerika sendiri masih menolak untuk memasuk F-16 mereka. Tujuan dari Koalisi ini adalah untuk melatih pilot, pengelola, dan kru pendukung Ukraina pada F-16. Jet-jet Barat ini diharapkan akan memberikan peningkatan signifikan pada kekuatan udara Ukraina yang sebelum perang diperkuat oleh 120 pesawat. Mereka merupakan jet tua era Soviet seperti MiG-29 dan Su-27. Status program ini terus bergerak dengan jet tempur diharapkan akan tiba di Ukraina dalam waktu dekat meski tidak ada yang mengkonfirmasi tanggal pastinya. Sejumlah ahli menilai Ukraina akan menggunakan F-16 untuk mencegah rudal jelajah Rusia juga berpotensi mengerahkan mereka untuk dukungan udara operasi darat. Namun ada sejumlah kekhawatiran mengenai seberapa efektif F-16. Pakar kekuatan udara dan teknologi Justin Brong beberapa waktu lalu mengatakan, Pesawat tempur barat tidak diragukan lagi akan memberikan dorongan besar bagi kelangsungan hidup Angkatan Udara Ukraina. Namun mereka masih menghadapi resiko dari sistem pertahanan udara Rusia juga memiliki opsi serangan darat dinamis yang terbatas, terlebih dengan pelatihan pilot yang singkat. Yang kedua, Koalisi Lapis Bajang Di pimpin Jerman dan Polandia, koalisi ini bertujuan untuk memasuk tank tempur utama ke Kiev. Kedua negara ini secara resmi setuju mengaktifkan koalisi pada bulan Maret. Langkah tersebut mengkonsolidasikan kerjasama terkait pasokan tank Leopard 2. Berlin telah setuju untuk mengirimkan Leopard 2 A6. Sementara Polandia berkomitmen untuk menyediakan 2 A4. Italia, Sweden dan Inggris juga mengajukan permohonan untuk bergabung dengan koalisi ini. Sejumlah ahli menyebut Leopard 2 masih sangat berguna untuk Ukraina. Bahkan dalam konfigurasi paling kuno, 2 A4 menawarkan kemampuan lebih canggih dibandingkan tank era Soviet milik Ukraina. Ini terutama berkat optik dan sistem pengendalian tembakan yang lebih modern. Sejumlah analis menilai pada tingkat lebih umum Leopard 2 mengalami tingkat kerugian yang relatif rendah. Ini menunjukkan bahwa tank mampu bertahan. Menurut bukti visual yang dikumpulkan Intelijen Open Source Oryx sejak pengiriman Leopard Jerman ke Ukraina dimulai pada Maret 2023 lalu, Rusia telah menghancurkan total 15 kendaraan tersebut. Sebagai perbandingan, Rusia diperkirakan telah kehilangan 3.000 tank sejak konflik dimulai. Amerika juga telah memasuk tank Abrams ke Ukraina. Namun laporan berita baru-baru ini menunjukkan hal itu tidak berjalan dengan baik. Ukraina disebut menarik tank-tank tersebut dari garis depan karena terbukti terlalu mudah dikenali oleh drone. Meski militer Ukraina kemudian membantah kabaran tersebut. Yang ketiga, Koalisi Artillery Dipimpin Perancis dan Amerika, tujuan koalisi ini adalah meningkatkan pengiriman amunisi ke Ukraina. Selain itu memasuk 78 Witser Caesar 155 mm. Ukraina memesan 6 Caesar sebelum peluncuran koalisi artilleri. Perancis telah berkomitmen sebesar 50 juta euro atau sekitar 850 miliar rupiah untuk membeli 12 unit. Paris ingin 60 sisanya didanai oleh sekutu lain atau badan pertahanan Eropa. Sebanyak 21 negara terlibat dalam koalisi ini, mereka termasuk Kanada, Jerman, Polandia, dan Inggris. Ukraina telah lama mengalami kekurangan amunisi. Ini karena produsen Amerika dan Eropa tidak mampu memenuhi permintaan. Sementara Ukraina masih tidak mampu menandingi tingkat produksi Rusia yang diperkirakan mencapai 10.000 peluru per hari. Tampaknya juga tidak ada prospek jangka pendek bagi negara-negara barat untuk menghancurkan superlitas produksi amunisi Rusia. Lembaga pemilik Royal United Service Institute atau Rusia memperkirakan keseluruhan produksi artilleri Rusia kemungkinan akan mencapai 3 juta puru per tahun. Di sisi lain, upaya gabungan produksi Amerika dan Eropa hanya dapat menghasilkan 1,2 juta amunisi setiap tahunnya. Yang keempat, Koalisi Penyapu Ranjau Islandia dan Lituania bertugas untuk memimpin koalisi ini. Tujuannya adalah untuk melengkapi pasukan Ukraina termasuk dengan sistem peredakan jarak jauh dan juga melatih sekitar 2.800 tentara Ukraina pada akhir tahun ini. Sebanyak 22 negara terlibat dalam koalisi tersebut. Banyak ranjau di garis depan benar-benar menjadi masalah. Mereka tersebar hampir sepanjang 1.000 km garis pertempuran. Bahkan pembersihan ranjau dan bom yang belum meledak di Ukraina akan menjadi tantangan pasca konflik terbesar dalam sejarah peperangan modern dan ini tidak seperti konflik sebelumnya. Yang kelima, Koalisi Drone Latvia dan Inggris memimpin upaya untuk memasok 1 juta drone ke Ukraina termasuk drone FPV yang telah terbukti efektif dalam pertarungan sejauh ini. Tujuannya akan sesuai dengan upaya Ukraina untuk memproduksi drone dalam negeri secara besar-besaran. Koalisi ini juga melibatkan sejumlah negara lain. Mereka adalah Australia, Kanada, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Jerman, Italia, Lituania, Belanda, Polandia, dan Sweden. Sejauh ini, kedua belah pihak belum mampu menerobos pertahanan udara lawan. Ini memaksa untuk meningkatkan kelincahan pasukan darat. Akibatnya mereka lebih bergantung pada senjata jarak jauh, termasuk artileri, rudal, dan drone. Drone terbukti sangat berguna. Namun sejumlah ahli juga mengatakan platform ini belum memberikan keunggulan yang menentukan bagi kedua belah pihak. Taktik terkait drone berkembang begitu cepat. Ini menjadikan tidak ada keuntungan yang bertahan lama. Kedua belah pihak terlibat dalam siklus dua sisi yang bergerak cepat, yakni inovasi dan persaingan. Yang keenam, Koalisi Pertahanan Udara dan Rudal Terintegrasi Perancis dan Jerman memimpin koalisi ini. Tujuannya untuk menciptakan sistem pertahanan udara berbasis darat yang kompatibel dengan NATO. Tidak hanya sekarang tetapi juga kebutuhan masa depan Ukraina. Salah satu upaya utama adalah memasuk Ukraina dengan sistem pertahanan udara Patriot. Sebanyak 22 negara hadir dalam pertemuan pertama Koalisi Pertahanan Udara di Berlin pada Desember 2023 lalu. Pada April 2024 lalu, Jerman mengumumkan pengiriman baterai Patriot ke Ukraina. Sementara Spanyol mengatakan telah mengirimkan sejumlah rudal Patriot ke Kiev. Pada pertengahan April, Jerman juga menulis surat keperluan negara meminta sistem pertahanan udara atas nama Kiev. Surat termasuk dikirim ke negara-negara Teluk Arab. Yang ketujuh, Koalisi Teknologi Informasi Estonia dan Luxembourg memimpin koalisi ini. Tujuannya untuk mendukung Angkatan Bersenjata Ukraina dalam membangun infrastruktur teknologi informasi berstandar NATO yang aman dan tangguh. Juga dirancang untuk memberikan peningkatan kemampuan tempur. Koalisi ini juga melibatkan sejumlah negara lain. Mereka adalah Belgia, Belanda, Islandia, Italia, Jepang, Lituania, Latvia, Denmark, dan Inggris. Sejumlah laporan menyebutkan Rusia terus meningkatkan perang cyber mereka. Selain itu juga melakukan perang informasi yang cukup gencar. Meskipun kecil, Estonia diakui memiliki kemampuan keamanan cyber yang luar biasa. Yang kedelapan, Koalisi Keamanan Maritim Norwegia dan Inggris memimpin koalisi ini. Inggris mengatakan negara lain juga ikut berkontribusi. Namun tidak menyebutkan negara-negara tersebut. Tujuan dari koalisi ini adalah untuk mengembangkan kekuatan maritim Laut Hitam dengan cepat. Salah satunya dengan memberi Ukraina dua kapal penyapuran Joklas Sundown milik Angkatan Laut Inggris. Selain itu juga kendaraan amfibi lapis beja Viking dan kapal serbu marinir. Koalisi ini juga dimaksudkan untuk mencapai target jangka panjang. Yakni untuk membantu Ukraina mengubah angkatan lautnya agar lebih kompatibel dengan NATO. Kontribusi Norwegia melibatkan bantuannya dalam pelataian personil Angkatan Laut Ukraina. Secara keseluruhan, koalisi-koalisi itu sejauh ini menunjukkan keberhasilan yang beragam. Namun baru akan lebih terlihat dalam jangka panjang. Sementara Rusia telah memulai serangan besar-besaran terutama di Kharkiv. Hingga semua upaya koalisi ini bisa jauh di belakang serangan Rusia. Demikian sahabat jajat apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.